Berikut ini cara menggunakan yang namanya voiceover di iPhone. Jadi iPhone ini menggunakan voiceover yang dibuat oleh Apple. Kalau Android kan dibuat oleh Google, namanya Tuckback. Jadi untuk menggunakan berikut ini, buka pengaturan. Ini ada namanya aksesibilitas, kemudian pilih voiceover. Nah di sini kan sebelum mengaktifkan yang ini, setting dulu beberapa laju bicaranya. Kemudian ucapannya, ucapannya bahasa bisa dipilih. Suara bahasa Indonesia, ada file-nya bisa di-download kalau yang bawahnya seperti ini. Kemudian ada perubahan nada, deteksi bahasa. Kemudian ada Braille, silakan di-setting saja. Ini untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk menggunakan, kalian bisa lihat di lebih lanjut. Dan bisa kalian baca di sini. Sama seperti di Tuckback, kita bisa melakukan perintah. Dengan cara seperti ini. Tapi bedanya dia pakai tiga jari. Nah ini sudah aktif. Kalau kalian ingin menggulir layar, itu tiga jari seperti ini. Baru bisa. Tapi harus pilih dulu salah satu item, baru bisa digulir. Nah. Kalau ingin kembali, ketuk saja dua kali. Ini aktifkan dulu. Ketuk dua kali. Nah dia akan kembali. Kemudian untuk kembali ke homescreen, dari bawah ke atas seperti biasa. Lepaskan. Kemudian untuk melihat Resin Up, itu dari bawah sampai sini. Nah, seperti itu. Kalau ingin memilih sesuatu, pilih dulu. Baru dibuka ketuk dua kali. Nah. Kemudian untuk kalian yang ingin melihat, yang namanya pusat kontrol seperti ini. Pusat pemberitahuan. Jadi kalau voiceover aktif, pusat kontrolnya tidak aktif. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mematikan, kalian bisa pilih yang ini. Jadi sangat simpel menggunakan voiceover. Itu saja semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.